Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Kota Bandung, Polres Tabes Kota Bandung gelar Apel Tiga Pilar. Apel ini menjadi penanda Kota Bandung siap mencegah paparan radikalisme. Wakil Kepala Polres Tabes Bandung AKBP Deddy Suryadi memberikan sambutan dalam Apel Tiga Pilar yang bertajuk membangun meningkatkan peran Siskamling guna mewujudkan situasi Kamtipnas Kota Bandung yang kondusif sejelang operasi Lilin Lodaya Tahun 2019. Menurutnya tujuan Apel Tiga Pilar ini untuk menciptakan suasana Kota Bandung yang kondusif. Ini sekaligus menjadi upaya melawan paparan radikalisme. Peserta Apel beliputi jajaran Polres Tabes 151 Babinsa, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, 151 Babikam Tipnas, dan kurang lebih 100 kepala desa sekota Bandung Jawa Barat. Jadi pada intinya pelaksanakan kegiatan Apel Tiga Pilar ini memang salah satu strategi dalam rangka menciptakan Bandung, Jawa Barat khususnya Bandung, menjadi wilayah yang kondusif. Tentunya Polisi Negara Republik Indonesia tidak akan bisa bekerja dengan baik, tidak akan bekerja dengan maksimal tanpa dukungan atau kerjasama yang baik dengan dua pilar yang memang menjadi mitra kita atau sahabat.